Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan rendungan harian Rabu 30 Oktober 2024. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Rendungan harian untuk kita tertulis dalam kitab Yesaya 57 ayat 11. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku, bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku. Saudara-saudara rasa takut dan gentar sering menghiasi kehidupan kita. Apakah karena ekonomi, masalah pekerjaan, atau pergumulan, atau karena penyakit yang belum sembuh-sembuh sampai saat ini. Sehingga rasa takut tersebut bisa membuat kita hampir putus asa, mencari jalan sendiri, bahkan mengabaikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Belalui teman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita karena dia sang pemilik kehidupan senantiasa dekat dengan ciptaannya. Namun kita sering lupa dengan Tuhan. Sama seperti umat Israel yang merasa nyaman dengan jati dirinya sebagai umat Tuhan, sehingga mereka mengabaikan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, dan sering mengimani ilah-ilah yang lain. Padahal mereka itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebelum mereka jatuh ke dalam pembuangan, pada saat mereka di pembuangan, dan sampai mereka kembali ke Yerusalem. Semua berada di dalam pantauan Tuhan. Karena itu saudara-saudara firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita selalu untuk jujur, setia, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa rancangan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah tutup mata dengan kehidupan kita, dengan pergumulan kita. Tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Persoalannya adalah bagaimanakah kita bagaimana Tuhan? Apakah kita orang yang jujur, orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan, atau orang yang sering mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan selantiasa mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah diam, kita yang sering diam kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan kita, tetapi kita yang sering tidak peduli dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memahami kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah memahami Tuhan. Karena itu belajarlah kita tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu omnipresen, hadir dalam setiap kehidupan kita. Persoalan kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita membuka hati untuk Tuhan. Seperti Masmur 37, ayat 5 mengatakan, Serakalah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah, maka ia akan bertindak. Yakinlah, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sepanjang kita membuang rasa takut dan gentar kita. Dan menggantikan dengan iman kita, kepercayaan kita, kepada Tuhan, melalui persekutuan kita, melalui dua-dua kita, melalui cara hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan menguatkan kita, di dalam menjalani kehidupan kita satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, Bapak di surga, atas apaan firmanmu, yang telah mengingatkan kami, tentang kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami tahu banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah yang kami alami. Kami tahu, banyak kesulitan yang kami hadapi. Tetapi, kami percaya, bahwa kuasamu senantiasa hadir, dalam kehidupan kami. Kami sadar, engkau tidak pernah tutup mata dengan kami. Engkau tidak pernah lupa dengan kami. Hanya saja kami, sering lupa dengan Tuhan, menabahikan Tuhan. Firmanmu mengingatkan kami, untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu meletakkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati jemaatmu, hakami pimpin tukangan ini. Orang-orang yang rindu dengan Tuhan, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, kau jaga, kau berkati, di dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, tetapi kami yakin dan percaya, engkau senantiasa membuka mata, membuka hati, membuka pikiran untuk kami, supaya kami lebih dekat dengan Tuhan, dan senantiasa diberkati, di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkatmu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekutuan dengan roh kudus, senantiasa menyertai, dan memberkati saudara-saudara, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selam. Al-Fatiha. Tuhan Yesus. friends my Terima kasih.